Terjadi kembali penembakan kepada diaspora Toraja yang merantau ke Papua. Lokasi kejadian di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pengunungan, Selasa, 5 November 2024. Korban yaitu Pong Mingko. Ia bekerja sebagai supir angkutan jurusan Jaya Purawamena. Pong Mingko merupakan warga Toraja asal Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Diduga pelaku penembakan ialah anggota organisasi Papua Merdeka, OPM. Ketua Ikatan Keluarga Toraja, IKT, Jayapura, Joni Lumba A, kepada Tribun Toraja membenarkan kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa ia belum mengetahui kronologi selengkap mengenai kejadian tersebut. Ini belum ada informasi lengkap dari pihak kepolisian, kita tunggu saja nanti penjelasan dari kepolisian, dugaan kuat pelaku itu anggota OPM tapi nantilah pasti pihak kepolisian akan infokan, itu turnya. Ia juga menyayangkan terjadinya penembakan yang terus-menerus kepada para perantau terhususnya masyarakat Toraja. Saya juga geram dengan kejadian seperti ini yang terus terulang, saya harap pihak kepolisian hingga aparat TNI dapat menangkap pelaku dan jaringannya, ijelasnya. Jenazah Pong Mingko akan dibawa ke Toraja Utara hari ini. Jenazah sudah di Kabupaten Wamena dan akan diberangkatkan menuju Makassar. Mungkin siang ini via Bandar Udara Wamena ke Jayapura dulu lalu ke Makassar. Di ucapnya via telepon, Rabu, 6 November 2024, pagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!